Hai guys, welcome back to Jojak Merlin. Hari ini gue kedatangan naro sumber baru dan sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang bakalan kita bahas satu per satu, kita bakalan kenalan dulu. Namanya siapa dan yang lain-lain. Halo, nama gue Tommy. Hai Tommy. Halo. Oke, Tom, kamu di Australia ini ngapain sih? Currently sih lagi studen, tapi saya di Australia udah 3 tahun. Kemarin 2 tahun di Darwin. Abis itu pindah ke Brisbane buat sekolah. So, 2 tahun di Darwin itu ngapain? 2 tahun di Darwin itu WHP, terus kerja, kumpulin uang, saving yang banyak. Oke, terus penasaran sih kenapa sih kamu milih untuk Darwin? Maksudnya sampai 2 tahun lho, aku aja yang berapa bulan doang gak tahan lho. Gak bosan ya? Iya, 9 bulan doang di Darwin. Dulu sih sebelum WHP aku udah cari-cari kayak informasi. Jadi, jaman aku dulu, itu katanya cari duit gampang di Darwin. Karena satu, patahnya sepi. Kedua, kerjaan banyak. Nah, memang aku udah tau memang ke Australia tuh pengen cari duit, kumpulin duit buat, dulu rencananya pengen buka bisnis. Tapi seiring berjalannya waktu, plain chain. Nyantol di sini. Berarti weh, sebelumnya di Indonesia kamu ngapain sih sebelum datang WHP? Sebelum datang WHP dulu aku sempet kerja accounting selama satu setengah tahun. Indo ya? Ya, cuma ngerasa kayaknya bukan passion aku gitu lho kerja kantoran. Jadi aku pengen nyari sesuatu yang sesuai passion lah. Ya, dan weh, ini jadi salah satu jalan. Yap, betul banget. Yap. Jadi sekarang dia ada di Brisbane. Terus kita mau nanya dong, kenapa sih dia milih Brisbane buat sekolah? Alasannya apa? Nah, kenapa Brisbane? Karena di Brisbane aku ngambil sekolah, KTNP. Dan itu cuma adanya di Brisbane atau di Perth. Oh, oke. Kenapa aku milih Brisbane? Karena dulu waktu masa akhir aku WAV hampir-hampir 2 tahun, aku sempet liburan ke Brisbane. Wah, oke. Kira-kira tau lah kondisi Brisbane lebih baik daripada di Perth. Oke. Oke, berarti kamu merasa Brisbane lebih baik daripada di situ lain ya? Lebih suka Brisbane ya? Ya. Terus boleh tau nggak sih alasannya kenapa milih Carpentry? Kenapa milih Carpentry? Kenapa ya? Karena sempet bingung juga sih waktu decide mau ngambil apa. Karena dulu waktu mau ngambil sekolah, agent aku sempet ngusulin ada otomotif. Yang mana aku ada background otomotif dulunya. Atau Carpentry. Atau tukang las. Nah, tiga-tiga kerjaan ini katanya duitnya banyak. Oh, duitnya banyak. Katanya. Terus aku mikir-mikir kalau otomotif sama tukang las, itu adanya di Bandabek. Bandabek itu aku udah survei tempatnya jauh dan sepi. Nggak seramai Brisbane. Oke, jadi nggak pengen ya di sana ya? Nggak, nggak pengen sih. Betul ini masuk di OSL ya? Jadi tujuan akhirnya mau PR ya? Iya, mau PR dong. Dan yang tiga-tiganya itu tadi bisa PR nggak sih? Bisa PR. Oke. Sama semua. Oke. So, berarti dia tujuannya milih. Kenapa dia milih itu? Karena dia tujuan akhirnya pengen jadi PR. Dan kita doain semoga ya bisa jadi PR. Iya, terima kasih. Terus selain sekolah kan postinya kamu bakalan kerja ya, Tong ya? Iya. Dan tu sekarang lagi kerja di mana nih? Sekarang sih aku lagi kerja di Bunnings. Wow, Bunnings. Itu salah satu company gede dan susah masuknya. Silahitanya dong, kenapa kamu bisa sampai masuk di Bunnings? Sebenarnya aku beruntung sih. Dulu pernah tinggal sama regional manager-nya Bunnings. Oh, oke. Terus karena aku berusaha dapat kerjaan. Tiga bulan atau lebih di Brisbane. Cari-cari kerjaan. Nggak ada kerjaan. Jadi aku nggak sengaja nanya yang pernah aku tinggal sama regional manager-nya Bunnings. Ngamis-ngamis kerjaan lah sama dia. Iya. Networking gitu loh. Iya, networking. Oke, dia merasa kasian sama aku dan somehow dia referensi aku ke salah satu setuah dia. Hmm, oke. Tahapannya itu aku ada dua kali wawancara sama store dokumen. Oke. Jadi sepertinya ngegiamin Sen tadi, gengs. Ya secara general sih kalau menurut kita berdua ya, Brisbane itu agak susah nyari kerja dia aja sampe nganggur tiga bulan. Kemarin aku satu bulan loh nganggurnya. Struggling banget. Struggling, iya. Dan aku ada tambahan lagi. Aku belum bisa masuk Bunnings itu karena aku sempat mention ke regional manager-nya Bunnings. Kalau aku itu punya forklift license. Oh, nah. Nah, itu penting banget tuh. Nah, sekarang kita bakalan correct lebih lanjut soal forklift license ya. Yang mengenai forklift license, berarti dia bisa dapat kerjaan ini karena sebelumnya udah dapat forklift license ya. Boleh ceritain nggak sih gimana caranya biar bisa dapat forklift license? Caranya sih cuma ikut test doang. Ikut test? Iya. Kalau itu Putih kan dari Indo udah ada pengalaman driving forklift atau gimana? Belum ada sih. Nah, waktu aku, jaman waktu aku WAP, aku sempat targetin kalau aku tuh cari kerjaan yang berhubungan sama construction atau sama warehouse. Kenapa ambil itu? Kenapa ambil itu? Karena... Karena apa? Karena satu, aku enggak suka cuci biring. Oke, hospital itu ya? Oh ya, karena kebanyakan dari WAP suka cuci biring, aku enggak suka cuci biring. Satu. Kedua, aku enggak suka bersih-bersih. Oke. Kalau untuk kerjaan bersih-bersih untuk emergensi, ya enggak apa-apa aku kerjain. Tapi kalau untuk kerjaan jangka panjang sih bukan bersih-bersih ya. Makanya aku cari yang construction atau yang warehouse. Oh, oke. Nah, kebetulan aku dulu sempat punya pengalaman kerja di... Di Darwin? Di Darwin, di pabrik batu-bata yang gede. Batako kalau kita bilang lindung. Nah, di pabrik itu kita banyak pakai koplif. Buat ngangkat-ngangkat batanya segala macam. Nah, di situ aku mulai punya pengalaman. Belajar ya? Belajar. Berarti untuk bisa driving forklif itu kita harus bisa driving mobil dulu ya? Driving mobil dulu, ya betul. Nah, tapi kan untuk bisa kamu driving forklif itu harus punya license. Atau memang langsung diizinin aja? Enggak sih. Kalau di Australia sih cukup strict buat license. Cuma karena dulu aku request ke bos supaya bisa belajar forklift. Dan mereka butuh forklift driver. Jadi aku di train dulu cuma pindah-pindahin palet. Oh, oke. Buat yang gak tau palet, palet itu kayak kayu gitu. Buat spok barang-barang di atasnya biar bisa diangkat sama forklift. Terus berarti habis gitu kamu belajar di tempat kerjamu terus ikut kursus lagi untuk dapat license itu biayanya berapa dan caranya gimana? Itu diarrange sama perusahaan aku dulu. Tapi normalnya buat kursus forklift itu tiga hari. Biayanya sekitar 500-600. Wow, mahal ya? Lumayan mahal, tapi gajinya juga lumayan gede. Nah, jadi worth it ya? Worth it, worth it. Dan kalau kita mau ngelamar kerjaan kayak di warehousing atau di pabrik, itu kita dapat poin lebih kalau kita punya forklift license. Boleh tau gak sih, kan kalau worth it boleh tau dong berapa sih range pay ratenya untuk kalau punya forklift license gitu? Biasa sih pay ratenya $27 per hour sampai $35 per hour. Ya, itu memang gede karena risknya juga besar ya? Karena risknya besar ya. Ya, benar-benar. Makanya lumayan gede. Maksudnya ini gak apa-apa. Jadi kalau misalnya udah ngambil tes gitu lima tahun terus? Gak lima tahun. Jadi kalau kayak kita ambil kursus forklift, itu kita bayar 500 buat tiga hari. Itu cuma buat kursusnya doang. Nanti kita dikasih tes. Kalau kita pas tes, kita bayar buat kartunya lagi 100. Itu buat lima tahun. Oh, jadi 600. Oh, jadi kayak license-nya itu yang bayar 100 itu untuk berlaku selama lima tahun. Ini kayak white card gak sih? Enggak, white card tuh lain lagi. Oh, nah mengenai soal white card, untuk kamu bisa kerja di Banting, itu betul white card gak sih? Atau gak perlu? Most of the kerjaan construction itu requirement buat white card sih. White card itu tuh sebenarnya kayak apa ya? Safety gak sih? Kayak pengetahuan basic. Kalau kita di construction site, itu kita harus bisa baca sign. Kita harus bisa pakai helmet atau pakai peralatan safety. Nah itu untuk dapat white card berarti harus kayak RSA gak sih? Yang harus online? Betul. Online doang ya? Dan bayarnya berapa kira-kira? Beda website bisa beda harganya. Tapi sekitar 40-100 dolar. Oke. Lumayan mahal ya, tapi worth it lah ya. Tapi worth it. Nanya lagi dong, kalau gak lolos tesnya, ngulang lagi? Kalau white card, RSA. Enggak, 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 enggak. Sorry. The lift. Fork lift, license. Harus ngulang lagi ya. Jadi ngulang bayar 100 lagi? Enggak. Mungkin bayarnya setengah harga ya. Bayar 100 itu buat cetak kartunya selama lima tahun. Jadi lumayan worth it sih, 600 buat lima tahun. Iya, worth it. Oke. Tadi kan katanya untuk dapat license forklift itu bayar 500, terus itu untuk 3 hari. Nah, 3 hari ini kita ngapain aja? 3 hari itu biasanya ya, kalau yang aku ikutin itu 2 hari. Jadi kita belajar teori, belajar tentang nyitung-nyitung. Forklift itu bukan cuma kita ngangkat barang doang. Tapi kita harus ngitung load-nya itu berapa yang kita bisa angkat di jarak tingginya berapa. Wah, harus mengegak gitu-gitu ya? Iya, makanya kerjaan high risk, ada matematiknya memang. Semakin tinggi kita ngangkat, itu bebannya harus semakin rendah. Rendah, ha? Iya. Oke. Nah, terus hari ketiga biasanya kita ada test paper work, art, sama test driving. Nah, ini yang testnya ini kalau misalnya nggak lolos harus ngulang lagi? Eh, aku nggak pernah nggak lolos sih. Soalnya? Aku nggak tahu, iya. Oke. Ujiannya, ujiannya ngapain? Ujiannya itu ya test teori sama test driving. Kalau test teori itu yang selama kita pelajarin 2 hari, kan biasanya lulus sih itu. Gampang sih testnya. Terus kalau yang praktek, ini agak tricky. Kadang dia suruh kita ngangkat barang, terus shoulder check, terus maju mundur. Gampang nih sebenarnya. Pokoknya ini pelajarin teorinya pasti udah ini ya. Iya. Basic aja. Terus kalau misalnya untuk forklift, kan yang ku denger-dengar itu yang selalu 3 hari atau ada nggak sih yang bisa sehari langsung bisa dapat license aku kayak gitu? Mungkin ada yang sehari, tapi mungkin di-pack 8 jam. Oh, kalau punya mu ini gimana? Dulu sih karena aku sambil kerja, aku setengah hari, setengah hari sama hari berikutnya cuma 2 jam, 3 jam. Ya, jadi memungkinkan ya untuk 1 hari. Memungkinkan banget. Berarti kalau kayak license untuk forklift ini nggak ada yang online ya? Harus benar-benar ketemu sama? Oh, nggak ada. Karena harus diajarin secara ngitung dan teori praktek. Oke, kayak gitu gengs kalau mau dapat forklift license. Oke, selanjutnya kan udah bahas soal cara dapat license forklift. Nah, ini aku penasaran kalau misalnya di Indo kita udah ada license forklift. Maksudnya kita udah pernah driving forklift di Indonesia. Boleh nggak sih kita pakai licensing dari Indonesia buat di sini atau gimana? Dulu aku sempat tanya bos aku, kalau kita punya license di Indo kita perlu ngambil lagi di sini nggak? Tapi bos aku bilang kita harus punya forklift license di sini. Ya, jadi tetep harus ya gengs meskipun sudah punya. Tapi intinya kan kalau, itu kan artinya kalau kalian sudah punya di Indo udah mahir ya? Udah, udah pengalaman ya. Jadi nggak perlu. Ya, tapi tetep harus ngambil forklift license di sini. Oke, sekian dulu yang soal forklift license. Dan soal kerjaannya dia. Intinya meskipun biayanya mahal, tapi worth it ya buat kerjaannya. Terus ini kita bakalan menjawab pertanyaan beberapa temen yang dikirim di Instagram. Ini beberapa doang ya gengs, karena baru hari ini ku lempar ke Instagram. Jadi hanya beberapa doang. Yang pertama dari Ernawok, cara dapat sertifikatnya gimana dan belajarnya gimana untuk bisa bawa forklift. Udah ya tadi ya? Tadi udah sih. Udah, udah. Terus dari Franz Adiwinata, belajar dan ngambil license-nya gimana sama. Terus ini pertanyaannya bagus nih. Dari Ida Yuan Timi. Cewek boleh nggak? Jadi menurut pengalaman kamu kalau cewek kerja forklift bisa nggak? Dan bisa dapat license? Bisa banget. Tempat kerja aku, ada cewek kerja forklift. Dan malah dia lebih jago dari aku. Untuk nyetir elektrik forklift, dia lebih jago dari aku. Oh iya, kamu kebetulan ngomong soal ini. Forklift itu kan ada macam-macam ya? Nah, yang kamu bisa sekarang yang kayak gimana? Sekarang sih aku cuma bisa tiga jenis. Yang pertama aku bisa yang kayak mobil. Jadi dia bisa maju, bisa mundur, bisa angkat beban, sama bisa turunin. Oke. Dan normal? Normal forklift ya. Itu namanya counter balance forklift. Oke. Nah, yang selanjutnya itu namanya ada elektrik forklift. Nah, dia operatingnya pakai baterai. Dia bisa jalan ke kanan dan ke kiri. Oke. Nah, itu biasanya kalau di tempat yang kecil. Di lorong. Itu berguna banget tuh pakai yang begitu. Oke. Karena kalau pakai yang maju lurus, kan tangnya di depan. Dia nggak bisa ngambil ke samping. Nah, dia butuh yang ke kanan dan ke kiri. Kayak peiting misalnya. Oke. Dan ini lebih susah daripada yang normal atau sama aja? Nah, basicnya sih semua forklift kalau sering pakai pasti bisa. Oke. Karena aku jarang pakai itu. Makanya temen aku yang cewek ini jango banget. Dia kalau bawa itu bisa cepat banget lah. Istilahnya bisa tutup mata gitu ya sambil bawa. Tutup mata sih nggak bisa. Cuma dia bisa ke dream. Terus yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu namanya counter balance. Jadi dia bisa jalan maju, bisa jalan mundur. Bisa jalan ke kanan, bisa jalan ke kiri. Oh, ini yang lebih susah lagi ya? Ini yang lebih susah lagi. Biasanya dipakai buat loading truck. Oh, oke. Buat unloading truck. Nah, kalau yang ini dia heavy duty. Maximum loadnya besar sampai 3 ton lebih. Nah, kalau misalnya untuk license yang kamu dapat itu untuk cover semuanya atau hanya yang normal dulu aja? Yang license semua itu? Kalau yang license itu buat yang normal sih. Biasanya yang counter balance, folklift. Yang bisa maju, bisa mundur. Tapi biasanya kalau di site, kita bakal ditanya lagi. Kamu pernah bawa folklift apa? Oh, oke. Nanti kita jelasin. Biasanya kalau yang baru, yang fresh. Itu ya kita cuma cuma counter balance. Nanti buat belajar yang elektrik atau yang bisa maju, bisa mundur, bisa kanan, bisa kiri itu. Nanti diajarin lagi. Oh, iya. Tapi ada kemungkinan ya untuk belajar di site. Ada kemungkinan banget ya. Tapi pokoknya selama kita udah punya folklift license aja udah cukup ya. Tapi yang diajar di license folklift itu yang dasar? Yang basic aja. Yang counter balance. Yang counter balance. Oh, i see. Soalnya kalau... Halo. Soalnya kalau yang bisa maju mundurkan kiri, itu mahal folklift ya. Dan nggak semua site punya. Hanya kamu di company yang gede doang ya? Kamen yang gede dan yang suka berurusan sama truck doang. Oh, emang special use ya? Iya, special use. Oke, berarti cewek ada potensi untuk bisa kerja ya? Potensi banget. Pokoknya bisa ya? Iya. Apalagi keuntungannya cewek kalau masuk construction itu banyak banget. Kenapa? Karena construction job kan cowok semua. Oke. Bagi cowok kering dong kalau dia cowok. Jadi kalau cewek masuk construction, pasti jadi idola. Oke, oke. Jadi dia nggak bedain maksudnya kamu perempuan atau laki-laki untuk ini ya? Nggak khusus untuk laki-laki doang ya? Iya, bener. Berarti bisa ya. Kalau kalian mau belajar, silahkan. Terus dari Dhani Tamajaya, perlu course berapa lama buat dapetin fortify sun? Sudah ya tadi? Tiga hari. Terus dari Imtama. Hai Kak, mau tanya apakah forklift itu masuk pekerjaan WHV untuk kejar second year nggak? Kalau di North, mungkin bisa ya? Kayaknya sih nggak. Tapi harus baca lagi ya peraturannya. Karena peraturan berubah-ubah. Kalau jaman aku yang masuk peraturan buat second year itu farm, hospitality, atau fishing. Cuma tiga itu aja. Tapi nggak tahu sekarang. Oh iya bisa sih sebenarnya. Kalau misalnya kalian nge-driving forklift di farm kan bisa. Bisa banget. So ya bisa ya. Bisa-bisa aja. Pokoknya lihat syaratnya di webnya Imigrasi aja ya. Iya. Oke itu doang pertanyaan yang masuk soal forklift. Ada lagi nggak yang mau kamu tambahin dong? Untuk sementara ini sih nggak ada sih. Nggak ada ya? Kalau ada pertanyaan bisa. Oh iya kalau misalnya kalian ada pertanyaan silahkan follow Instagram dia. Bakalan ada di sini. Atau sekarang bisa leave comment di bawah juga. Ntar bakalan dijawab sama dia atau sama gue atau langsung DM ke dia ya. Tapi intinya jangan tanya pertanyaan yang basic kayak WHV itu apa. Dia nggak bakalan balasnya nggak dong? Nggak usah dibalas ya kalau gitu. Oke. So jawab pertanyaan yang berdasarkan pengalaman dia dan yang menurut kalian nggak bisa digoogling gitu lah. Iya kan ya Beth? Sudah? Oke. Oke. Sekian dulu obrolan kita sama si Tommy. Dan kalau kalian ada pertanyaan silahkan leave comment di bawah. Atau silahkan DM Tommy di Instagramnya yang gue taruh di sini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Btw video selanjutnya gue bakalan bahas soal driving license di sini sama dia. Kita bakalan kekuas tuntas. So stay tune here ya gengs. Bye.